Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi tertinggi di Provinsi Jambi, mirisnya para pelaku merupakan orang terdekat korban yang hingga saat ini masih terus meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih sering terjadi di Indonesia. Di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, menjadi perhatian karena dari berbagai daerah di Jambi, Kota Jambi menjadi yang terbanyak. Kepala UBTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Provinsi Jambi, Asinoprini, mengatakan bahwa kasus kekerasan anak mengalami peningkatan selama tahun ini hingga tanggal 5 Oktober. Terdapat 176 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 116 diantaranya melibatkan anak-anak. Dari jumlah tersebut, 55 kasus melibatkan perempuan. Ia mengatakan hingga Oktober ini ada 87 kasus kekerasan anak yang ada di Kota Jambi. 5 Oktober kemarin Itu banyak, katanya ke pemukulan KDST Kalau kekerasan perempuannya KDST dan ini apa namanya, penelantaran Tapi kalau anak sesual, kekerasan fisik, ada tapi yang paling tinggi itu sesual Itu terbaru untuk anak cowok, anak cowok atau tidak? Iya, kalau seksual ada sih anak cowok, tapi gak banyak. Kalau kekerasan fisik ialah, keperlakan di injuan itu ya. Itu pelakunya orang tua sendiri atau orang lain? Pelaku yang seksual? Iya, yang seksual. Kalau seksual perempuan, ada ayah kandung, ada ayah diri, karena kan pelaku untuk kekerasan seksual ini lebih banyak orang terdekat. Ia mengatakan, kasus kekerasan gender menjaga berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan penelantaran ekonomi. Namun yang mencemaskan adalah tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, terutama anak laki-laki. Meskipun ada juga kasus kekerasan fisik, kasus seksual cenderung lebih tinggi, terutama pada anak laki-laki. Terima kasih telah menonton!